Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bersama anggota TNI, Polri, dan warga sekitar masih berjibatku memindahkan puluhan ekor buaya dari penangkaran kebun 9 kecamatan Sungai Gelam ke lokasi yang baru. Hal ini dilakukan pasca adanya beberapa ekor buaya yang lepas dari area penangkaran. Sejak dilakukan evakuasi pada tanggal 24 September, 11 ekor buaya telah berhasil dipindahkan ke lokasi yang baru dan diperkirakan masih ada 15 ekor buaya lainnya yang belum dipindahkan dari area lokasi. PLT Kepala Seksi Konservasi 2 Muara Bulian, Didik Bangkit Kurniawan mengatakan, proses evakuasi terus dilakukan petugas. Beberapa kendala yang dihadapi yakni sulitnya proses penangkapan dan resiko keselamatan bagi petugas menjadi kendala selama proses evakuasi. BKS Dajambi bersama dengan TNI Kolri, terus pemerintah setempat, terus dengan masyarakat setempat melakukan proses untuk evakuasi buaya ini dari tanggal 24 September sampai dengan tanggal 23 September itu sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 11 ekor buaya muara. Kemudian buaya yang sudah berhasil kita evakuasi, kita tempatkan sementara di Muara Bulian. Jadi memang ada tempat pelam ikan yang memang dia sudah dibentang keliling, itu kita tempatkan sementara di situ. Didik juga mengimbau masyarakat selama proses evakuasi untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir aliran sungai. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ashar TV Rijambi melaporkan.